Halo, masih ada suka ceritanya? Amin Oke baik-baik baik-baik, berdekasih Tuhan Pada hari ini saya bersyukur Bisa berdiri dihadapan saudara, dihadapan jemaah Tuhan Dan itu karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa Dan saya tidak percaya Bahkan ketika kita dari rumah Kita telah membersihkan setiap hati kita Dan kita telah mengisi setiap kehidupan kita Bahkan kehadiran Tuhan ini ada dalam setiap kehidupan kita pada hari ini Amin Nah baik-baik, berdekasih Tuhan Berarti kita akan meninggalkan sejenak buat segala kesibukan kita Apapun beban, apapun masalah Dan apapun yang menjadi tantang dalam peribadimu hari ini Tinggalkan sejenak Dan kita akan bawa kehidupan Tuhan Yang akan membaloi Dan akan mengubah setiap hati kita Dalam beberapa menit Baik Yang menjadi bahan terluman bagi kita Pada hari ini adalah Nah kita akan menemukan kita-kita bersama-sama Yang terambil Di dalam surat Injil Matius pasal 12 Ayat yang ke-43 Dan ayatnya sampai dengan yang ke-45 Sekali lagi Injil Matius pasal 12 Ayat yang ke-43 Sampai dengan Ayatnya yang ke-45 Bahi Bapak-Ibu dikasih Tuhan Kalau kita sudah akan menemukan Dan Bapak-Ibu akan membacakan Saya akan mengikuti di dalam hati Dan saya akan membacakan Bagi kita semua Demikianlah Firmat Tuhan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengamarkan ke tempat-tempat yang tanus Mencari perhentian Tetapi ia tidak mendapat Menafaknya Lalu ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong Bersih tersapu Dan rapi teratur Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan berdiam di situ Maka akhirnya Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula Demikianlah juga akan berlaku Atas angkatan Yang jahat ini Demikian sejauh membacaan kebenaran Firmat Tuhan Yang berbahagia itu adalah Kita yang selalu membaca Kita yang selalu merenungkan Dan bahkan terlebih yang melakukan Firmat Tuhan itu Dalam kehidupan hari Lepas hari Nah Siat Jemaat Tuhan Pada hari ini Sesuai dengan tema kita Yang telah disediakan di GKR Kasih Yaitu Isilah rumah kita Dengan kehadiran Tuhan Yesus Sekali lagi Isilah rumah kita Dengan kehadiran Tuhan Yesus Nah Di dalam Firmat Tuhan kali ini Bahkan sungguh mengesankan bagi setiap pribadi kita Apakah yang sudah kita isi rumah kita Apakah yang sudah kita isi dengan hati kita Nah di dalam Firmat Tuhan yang akan kita bacakan bersama dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya Dan kepada orang-orang yang mengikutnya Tentang bahaya Hati atau rumah Hati atau rumah Kenapa bahaya Sebab dalam Firmat Tuhan yang kita baca tadi adalah Hati yang kosong Rumah yang kosong Itu sangat berbahaya Nah Karena bila seseorang sudah dikembangkan Dan dia terlalu jahat Dan roh jahat bisa datang kembali Bahkan jadi jahat Maka Keadaan orang itu akan jadi buruk Dari keadaan semua Sebab di dalam Firmat Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Yang ini adalah mengajarkan tentang bagaimana hati yang kosong Bagaimana tentang rumah yang kosong itu Mungkin di dalam rumah tangga kita sudah isi Tentang bahkan ruang tamu Kita telah mengisi peranak-peranik segala sesuatu Perintahan Kita telah mengisi ruang kedua Bahkan itu dapur kita dengan hak Segala bentuk apapun perhiasan Dan terlebih ruang tidur Tempat untuk kita akan tidur Setelah kita akan menghiasi Tetapi apakah itu sudah cukup untuk Tuhan Apakah sudah itu cukup Untuk kita Untuk hidup Dalam kerohan yang kita Bagi setiap kita sebagai orang percaya Dia mengatakan tadi Isilah keluarga mu Dengan kehadiran Tuhan Yesus itu Nah bapak yang menghiasi Tuhan Kalau kita akan mengartikan dulu melihat Bahkan kata rumah Ya artinya adalah Poikos atau hati Nah di dalam setiap kita Tubuh ini juga adalah Ibarat sebuah Rumah Nah perlu kita tambahkan rumah Jadi jangan biarkan rumah kita kosong Tetapi harus diisi dengan kehadiran Tuhan Yesus Di dalamnya Sebab rumah itu kosong Apa yang akan terjadi Mungkin kita sudah melihat Bahkan banyak rumah-rumah kosong Yang akan ditinggali Itu secara nyata akan terjadi Saya tidak akan dikasih contoh jauh-jauh Dulunya ada kampus kami di Kampung Pulau Bahkan sudah tidak diisi Bahkan sudah beberapa tahun Apa yang akan terjadi Ketika orang lihat Apa yang akan terjadi di dalam diri Ada bertayangan Bahkan ada yang seram Dan akan menakutkan Dan dikatakan di daerah kampung pulau Nah seperti itu dalam kehidupan kita Kalau membiarkan hatimu kosong Kalau membiarkan rumahmu kosong Tidak akan menggunakan Yesus Kristus Untuk datang di rumah tanggamu Maka apa yang akan terjadi Mudah Berjuri datang Mudah iblis datang Mudah bahkan kuasa setan kegelapan datang Dan itu menerimu Dan itu akan mengecohmu Dan itu akan Menyesatkan kehidupan Sudah tahu rumah kosong Orang suka masuk Orang akan melihat rumahnya kosong Bahkan dia akan datang berjuri Siapa berjuri Yaitu adalah iblis Kalau hatimu kosong Pribadimu kosong Tidak ada berisi apa-apa Kamu hanya mengisi Kepribadianmu tentang kebencian Hanya mengisi Kepribadianmu tentang Bahkan keregoisan Hanya mengisi Kepribadianmu tentang Sesuatu hal-hal yang muliawi Itu tidak akan menjami Keberadaan Keberisitan Hatimu Seperti apa Bapak ingin dikasih Tuhan Dalam firman Tuhan kali ini Kita ada berapa Perlu yang kita perhatikan Ada tiga kebenaran Supaya rumah kita Yang diisi dalam Hadirat Tuhan Dan kita sungguh-sungguh Melakukan firman Tuhan Sehingga iblis tidak memberikan Kesempatan untuk masuk Dalam rumah Atau hati kita yang kosong itu Ada tiga kebenaran Yang membuat kita Kita perhatikan Bahkan kupas bersama Sedihnya nantinya rumahmu Dan hatimu Tidak Akan pernah kosong Dan tidak mudah Diseram Buatkan kuasa kegelapan Kuasa si iblis itu Yang pertama Rorong jahat Yang membiarkan Kesempatan Untuk menduduki Kembali hati kita Hidup kita Atau Rumah kita Itu yang sering membuat Kepribadian kita Di dalam Matius 12 Yang kita bacakan Dalam 43 Dia mengatakan Apabila Rorong jahat keluar Dari manusia Ia mengembarakan Tempat yang Tanus mencari Perhentian Tetapi Ia tidak Mendapatkan Apa maksudnya Di dalam Aidan 43 Ini Ketika Kita telah Menerima Yesus Bahkan Kita telah Dibaharui Oleh kebenaran Perhentian Tuhan Bahkan Telah dibakti Sekalipun Memang Iblis Sekalipun Tetapi Iblis itu Tidak akan Mati Tetapi Ketika Dia terusin Bahkan Dia akan Mencari Tempat Tempat Yang Tanus Apa itu Tempat yang Tanus Tempat-tempat Yang Tanus Itu adalah Tempat-tempat Yang tidak Disinggahi Oleh kebenaran Firman Tuhan Tempat-tempat Yang tidak Disinggahi Oleh Bahkan Kegiatan Kebanyu Itu dia Dia akan Mencari-cari Dia mencari Celah Dalam hatimu Dia akan Mencari Cerah Dalam Keluargamu Bahkan Ketika dia Tahu Udah ada Celah Dia akan Memang Bahkan Apa yang dia Katakan Tadi adalah Dia Dia akan Membawa Lagi Kuasa Kegelapan Yang Tujuh kali Lipat Lagi Untuk Masuk Merasuki Kepribadian Hati-hati Nah Jangan Kamu Biarkan Sama sekali Mungkin Kamu Mengatakan Dalam rumah tanganku Saya hidup Di dalam Kekristianan Saya hidup Di dalam Tuhan Setiap hari Minggu Saya datang Ke gereja Saya datang Berkebatin Tetapi Kalau kamu Tidak Menghiasi Tidak Menghidupi Dalam kebenaran Firman Tuhan Hatimu Keluarga Mudah Akan Masuk Kuasa Kegelapan Itu Ya Itu yang pertama Jangan biarkan Menuduki Kembali Hati kita Hidup kita Atau rumah kita Kalau dia Menuduki Lagi Kuasa Kegelapan Itu Itu Makan Hancur Nah Bagi Setiap Kita Nah Roros Jangan Yang dikusir Keluar dari Manusia Tidak 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 Satu Petrus Pasal 5 8 Mengatakan Sadarlah Dan Berjaga Jadalah Lawan Siblis Berjangan Keliling Sama Seperti Mengau Dan Mencari Orang-orang Yang dapat Ditelan Mau Ditelan Sama Siblis Tau Sina Dia Makan Dia Buas Anda Habis Dan Anda Hancur Jangan Isi Rumah Tanggamu Dengan Pernak Permis Segala Sesuatu Jangan Anda Senang Jangan Isi Hatimu Bahkan Dengan Segala Bentuk Apapun Yang Dari Dunia Ini Anda Mudah Direzuki Dan Masuk Tengah Kuasa Kedua Mungkin Kalau Contohnya Kamu Mereka-reka Kehidupan Bukan Begini Keadaan Saya Kedepan Ketika Tidak Terwujud Dengan Hal Yang Kedua Mekirkan Makan Bisa Kemu Melalui Jalan E Dan Bahkan Itu Cara Iblis Mengecok Dan Itu Cara Iblis Bahkan Melakukan Bahkan Bekerja Dalam Hati Nah Tapi Kalau Firman Tuhan Yang Kekal Kalau Kebenaran Tuhan Yang Ada Itu Tidak Akan Mudah Amin Nah Itu yang pertama Jangan Beri kesempatan Sedikit Yang Beri kesempatan Sebab Coba Kalau Rumah Yang kosong Dibersihkan Lagi Ketika Dimasuki Lagi Ketika Bahkan Itu Tambah Parah Bahkan Hancurnya Seperti Itu Tuhan Yesus Mempamakan Bagi Orang Orang Parisi Bahkan Orang Saduki Pada Waktu Itu Ketika Tidak Diterima Keberadaan Yesus Dan Bahkan Pengajarannya Pada Waktu Itu Nah Itu yang pertama Jangan Biarkan Sesama Sekali Yang kedua Yang baru Kita Pelajari Lagi Yaitu Hidup Kita Harus Diisi Oleh Kehadiran Tuhan Yesus Dan Firman Nah Seperti Sesuai Dalam Tema Isi Keluarga Mudah Dengan Tuhan Isi Keluarga Mudah Firman Tuhan Yang Mengubah Yang Menguatkan Yang Menjadi Pendasi Utama Berarti Ibaratkan Ada Perempamaan Dalam Permantuan Orang Orang Menerikan Kemaya Di atas Batu Di atas Batu Itu Apapun Badai Apapun Masalah Apapun Tantangan Bapak Kau Lumpah Memperkatakan Torat Ini Tetap Renungkan Itu Siang Dan Malam Supaya Kau Bertidak Hati-hati Sesuai Dengan Sudahlah Yang Tertulis Dalamnya Selain Demikian Perjalanan Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Berarti Di dalam Kitab Yesus Ini Dia Mengatakan Memperkatakan Firman Tuhan Bagi Anak-anakmu Berkatakan Firman Tuhan Sebab Hanya Firman Tuhan Yang Bisa Menguatkan Hati-hati Dalam Rumah Tanda Juga Seperti itu Ajarkan Taurat Tuhan Apa itu Taurat Yaitu Firman Nah Bagi Setiap Kita Mari Kita Masuk Beruntar Lahan Ya Berarti Bagi Setiap Kita Yang tertulis Ini Dalam Kitab Yosua Ini Perlu Ya Sehingga Perjalananmu Akan Berhasil Bahkan Kita Dapat Ke Beruntung Nah Apa yang Dikasi Tuhan Isilah Dengan Keharianan Tuhan Yisus Dalam Runtung Apapun Jangan Isi Hatimu Dengan Segala Sesuatu Bahkan Hikmah Hikmah Daripada dunia Ini Dan Itu Akan Membawamu Di Dalam Keharian Nah Hidup manusia Bukan hanya harus Dibabaskan dari Roca Tapi Juga harus hidup Dalam Kehadiran Tuhan Yisus Sesuai Dengan Kebenaran Firman Nah Bagi Setiap kita Ya Tuhan Yisus Aja Dicobain Nah Ketika Ini Padang Buru Bahkan Iblis Akan Mencobainya Bahkan Dia akan Berpuas Selama 40 hari Nah Kita Sebenarnya Orang Percaya Nah Apakah Kita Sekuat Daripada Tuhan Yesus Nah Makanya Dalam hal itu Kita Perlu Hati-hati Nah Apakah Kita Sekuat Iman Dengan Tuhan Yesus Jangan Sampai Kita Dicobain Bahkan Melampaui Kekuatan Kita Kalau Melampaui Kekuatan Berarti Kita Patah Kita Kalah Nah Di dalam Matius 40 Matius 40 Ada 4 Mengatakan Tuhan Yesus Berkata Dan Tertulis Manusia Hidup Bukan Dari Doa Bisa Tetapi Dari Setiap Keriman Yang Keluar Dari Muntah Sebab Kita Mengatakan Bukan Tidak Perlu Kebutuhan Jasmani Bukan Tidak Perlu Kebutuhan Bahkan Yang Kita Muntuhkan Yang Kita Pakai Bukan Tidak Tetapi Yang Terutama Itu Adalah Matius 4 Ayat 4 Ini Adalah Yaitu Memperkatakan Kerman Tuhan Itu Dan Menghidupinya Itu Ya Jangan Nanti Mengatakan Ah Mana Bata Kembali Hapa Ghibis Dari Wawri Iya Pada Saat Di Dalam Kehidupan Bekau Dengan Resipa Or Resipa Am Resipa I Resipa Rumah Sekalipun Untuk Tuhan Itu Sedukalah Kerman Tuhan Ini Sebab Bukan Hanya Untuk Makanan Itu Kalau Udah Kebutuhan Tercukupkan Jasman Ini Kebutuhan Keroan Yang Juga Cukupkan Sehingga Tidak Ada Kepincangan Terkadang Nanti Kita Mengatakan Udah Dia Berbuat Dalam Kepelayanan Ah Ini Saya Itu Memperintukan Ini Karena Saya Nah Bukan Itu Yang Tuhan Inginkan Dalam Setiap Kepelayanan Jadikan Dalam Kepribadian Mengambil Kepelayanan Itu Bukan Untuk Manusia Yang Memulai Bukan Tetap Untuk Kemulian Tuhan Terkadang Kita Kemulian Ada Mencari Keuntungan Ada Tuhan Mencari Keuntungan Pelayanan Tuhan Terkadang Juga Nantinya Udah Ditegur Sekali Bahkan Ah Benar Tidak Keuntungan Secara Kemanusia Karena Tidak Ada Gajimu Kalau Ada Kamu Mencari Keuntungan Bersalah Sebab Kalau Keuntungan Kita Cari Berusaha Dan Mencari Pekerjaan Laik Yang Upaya Besar Di kantoran Bahkan Banyak Di Pertamina Sekalipun Itu Tetapi Kalau Bagi Tuhan Tidak Ada Kalau Contohnya Kita Dengar Sekali Koba Di Luar Berapa 30 Juta Diterus Berdu Baru Di Koba Nah Itu Nah Bagi kita Bapak Ibu Nah Mari kita Mengisi Setiap Firman Kalau Kamu Mengisi Kehadiran Tuhan Yesus Dan Firman Tuhan Kamu Menyidupi Dalam Rumah Tanggamu Dalam Hatimu Apapun 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 Orang Menyakitimu Apapun Orang Mengatainmu Apapun Orang Tapi Kamu Kan Hidup Adalah Karena Tuhan Yang Tuhan Nyatakan Dan Karena Yesus Yang Memberikan Berkat Dan Memberi Kehidupan Dalam Kebun Terkadang Kita Mengutus Sesama Kita Ya Terkadang Kita Mengutus Bagi Setiap Kita Jauhkan Hal Demikian Jadi Penting Sekali Untuk Mengisi Kehidupan Kita Setelah Kita Menderima Tuhan Yesus Bahkan Mengikuti Bahkan Setiap Persekutuan Persekutuan Itu Hanya Satu Cara Itu Mengisip Untuk Kehidupannya Jangan Malas Dalam Hal Beribadah Kepada Tuhan Isi Ibadah Komisi Ibadah Sektor Ibadah Tengah Minggu Bahkan Ibadah Ibadah Yang membuat Kerohani Anda Untuk Bisah Dibagi Kembali Hanya Lewat Itu Isi Dia Dengan Hari Nanti Dikatakan Ibadah Ibadah Terus Hari Seni Ibadah Komisi Pria Ibadah Komisi Perempuan Kayaknya Sudah Bosan Dia Itu Berarti Habis Itu Dikatakan Hari Kemis Lagi Kebaktian Tengah Minggu Kayak Sudah Bosan Tidak Ketemu Dari Tuhan Kenapa Bisa Terjadi Kebosanan Seperti Itu Karena Apa Karena Padahal Yang dinilai Adalah Nilai Itu Kehidupan Benar Kalau Kamu Isi Dia Dengan Yesus Kristus Kalau Kamu Isi Dia Dengan Permantuan Apa Terjadi Lagi Memang Benar Kita Susah Apalagi Kita Dari Jakarta Kebaktian Pemuda Dari Siapa Isi Setiap Kehidupan Bukan Hanya Karena Sudah Terjadwal KTM Bahkan Komisi Pria Komisi Perempuan Bahkan Kebaktian Hari Terjadwal Berat Untuk Tapi Kalau Mengisi Hanya Itu Dengan Yesus Kristus Maka Semua Tidak Ada Kembalasan Dan Tidak Ada Mengatakan Mulia Hanya Hanya Sektor Sektor Terus Nanti Kami Ketemu Nah Isi Setia Bipada Sektor Dengan Kebaktian Yang Bisa Kan Memang Yang Isi Dengan Hal Hal Kedunyar Sebelum Kamu Kan Mengisi Hal Hal Kedunyar Itu Yang Membalasan Bagi Setia Kita Memang Bagi Komisi Perempuan Mohon Maaf Bang Diisik Dalam Ibadah Pakai Arisa Biar Rajin Apakah Itu Membuat Keruan Yang Rajin Mohon Maaf Ya Tetapi Hal-hal Demikian Bang Bangun Bangun Keruan Yang Saya Tidak Mengindir Dan Nanti Kalau Ada Yang Tersinggung Nanti Di Pintu Tunggu Saya Dan Selah Saya Ya Bagi Setiap Bangun Isi Rumah Dengan Kehidupan Tuhan Yesus Bukan Segala Sesuatu Hal-hal Yang Jangan Dengan Logika Jangan Dengan Masuk Agam Yang Membuat Kita Hal Demikian Untung Melakukan Hari Bagi Setiap Pribadi Kita Kalau Hanya Kita Membuat Hidup Kita Malas Untuk Beribadah Kepada Tuhan Tapi Kita Jangan Jadwalkan Tapi Kita Bisa Beribadah Di Rumah Jangan Hanya Karena Kepentingan Seperti Kalau Contohnya Tidak Samput Makan Memimpin Lagi Beribadah Di Rumah Bisa Tapi Jangan Isi Yang Dunia Itu Bapak Ibu Dikasih Tuhan Tuhan Mengajarkan Kita Hidupin Tuhan Tuhan Dan Hidupin Yesus Kristus Dalam Keluarga Dalam Hati Dan Dalam Kehidupan Kita Itu Yang ketiga Yang terakhir Kalau dikatakan Yang terakhir Kita Mengatakan Apa lagi Yang mengatakan Tuhan Yesus Berkati Nah Dalam hal Yang ketiga Hidup Harus Diisi Menjadi Pelaku Terman Tuhan Ini yang terpenting Menjadi pelaku Kita saja Boleh mendengar Kita Saja Boleh Membaca Boleh Saja Kita Merenungkan Kita Sudah Menjadi Pelaku Kita Merenungkan Baik Dalam Yang Kobos 2 Ayat 20 Mengatakan Hai Manusia Moba Engkau Mengakui Sekarang Bahwa Iman Tuhan Perbuatan Adalah Iman Tuhan Nah Yakub Sudah 26 Lagi Sebab Seperti Turbutan Paru Adalah Mati Demikian Juga Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Bagi Setiap Mari Kita Merenungkan Kita Harus Isi Bagi Pelaku Dermat Tuhan Di dalam Kobos Ini Ya Seperti Itu Bukan Paru Dalam Mati Tidak Juga Iman Kalau Tidak Ada Kita Menghidupi Tidak Melakukannya Nah Bapak Iman Dikasih Tuhan Salah Satu Penyakit Yang Sering Akan Terjadi Bagi Ke Dan Bahkan Yaitu Sudah Kita Membuat Rumah Terus Di dalam Rumah Pasti Dalam Perencanaannya Tapi Pasti Kita Sudah Sesuai Dengan Bentuk Yang Kita Mau Tetapi Bapak Iman Dikasih Tuhan Di dalam Setiap Kehidupan Kita Rumah Itu Ditata Rapi Ditata Bahkan Dengan Segala Sesuatu Bahkan Kalau Dikatakan Dia Mengatakan Itu Ruang Tamunya Diisi Dengan Segala Sesuatu Yang Membuat Seperti Di Dalam Diri Kita Ruang Tamu Itu Diumpamakan Bahkan Terlihat Oleh Semua Orang Seperti Diri Kita Benar Seperti Saya Hari Ini Kelihatan Dilihat Pakai Dasi Pakai Jas Pakai Setolak Dan Bahkan Pakai Sepatu Rapi Ibarat Damputa DPR Nah Itu Cara Menghiasinya Yang Keduanya Seperti Dalam Ruang Tamu Bagian Hati Seseorang Diketahui Oleh Karena Keluarga Suami Istrinya Dan Bahkan Di Dalam Ruang Tamu Itu Dipenuhi Bahkan Segala Sesuatu Yang Ada Di Rumah Tahun Banyak Pernah Yang Seterusnya Ruang Tidur Ruang Tidur Ini Hanya Itu Yang Tahu Adalah Kalau Dia Suami Istri Hanya Suaminya Dan Istrinya Yang Tahu Dan Kalau Ruang Tidur Bagi Yang Muda Mudi Hanya Dia Yang Tahu Bagaimana Keberadaan Tempat Tidurnya Dan Bahkan Bagaimana Dia Menghiasinya Dan Bahkan Di Dalam Tempat Tidurnya Apakah Dia Berasakan Aman Tenteram Atau Sukajit Atau Bagaimana Itu Nah Seterusnya Di Dalam Ruang Dapur Di Dalam Ruang Dapur Dihiasi Dalam Setiap Baat Sekali Hiasan Disitu Terdapat Bahkan Dua Dapur Itu Seperti Bahkan Untuk Menikmati Berkat Berkat Tuhan Bahkan Sukajit Dan Yang Keterakhir Adalah Ruang Mudam Tau Ruang Mudam Gelam Adanya Apapun Barang Yang Kamu Sembunyi Bahkan Yang Tidak Kamu Pakai Buang Di Mudam Apapun Nanti Kalau Kamu Buntu Lagi Baru Kamu Mengambil Nah Tau Ruang Mudam Apa Yang Terjadi Gagel Gelap Gelap Adanya Nah Seperti Itu Kehidupan Kita Seperti Itu Hati Kita Seperti Adalah Sebuah Rumah Tata Hatimu Tata Dirimu Tata Pemikiranmu Seperti Rumah Berarti Kalau kita Sudah Menangkanya Dengan Baik Seperti Tari Di Dalam Ruang Kamu Dilihat Necis Hanya Dilihat Bakat Apakah Itu Sudah Cukup Untuk Tuhan Tidak Tapi Mengisah Kita Isi Dia Dengan Yang Bernilai Nilai Rohani Dan Nilai Yang Tenggara Penampilan Memang Butuh Coba Kalau Saya Berdiri Di Adap Nanti Bapak Ibu Bapak Bapak Ini Tidak 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 Betul Tetapi Ada Hal Yang Lebih Penting Dalam Hal Nilai Kekekalan Bagi Setiap Kita Saya Yang Percaya Saya Nilai 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 Yang Kerohan Itu Itulah Yang Perlu Kita Isi Hati Dan Runtangan Jangan Biarkan Iblis Menghitung Jangan Biarkan Segala Sesuatu Bahkan Menghujuk Hal Hal Kedulian Kedulian Nah Di dalam Permah Tuhan Bagi kita Hari ini Saya Kira Percah Bagi Setiap Kita Kita Mengisi Rumah Kita Dengan Kehadiran Tuhan Yesus Dan Karena Itu Membawa Damai Yang Membawa Suka Cita Dan Membawa Berkat Berkat Perhanyian Yang Sungguh Luar Biasa Kita Menikuti Bersama Bapak Ibu Dikasih Tuhan Di dalam Permah Tuhan Kali ini Mungkin Ada Yang Tersentuh Mungkin Ada Yang Menyentuh Setiap Pemikiran Kita Pada Kita Ya Nanti Saya Sudahkan Katakan Nanti Ketum Saya Di Bintu Dan Saya Tunggu Dan Berakhir Nah Bagi Setiap Kita Permah Tuhan Isilah Setiap Hatimu Isilah Setiap Rumahmu Isilah Setiap Pekerjaanmu Isilah Setiap Apa yang Kamu Kerjakan Yaitu Adalah Kehadiran Tuhan Isus Karena Itu adalah Nilai-nilai Kerohanian itu Nilai-nilai Kekalaan itu Itu yang Tuhan Mau Dan Tuhan Ingin Dalam Keperibadian Sebab Biar nanti Kalau dikatakan Kenapa Orang ini Baru Bertobat Baru Dibaptis Kemarin Tetapi Dia sudah Melakukan Hal yang Jelek Lagi Bahkan Dicelek Lagi Apabila Rauh itu Keluar Dan Dia Mencari Yang Dia Cari Dia Masuk Bahkan Rauh Iblis Itu Dia Membawa Lagi Rauh Yang Dari Keluar Lagi Bawa Masuk Dan Itu Yang Membuat Hancur Kepumpatan Sesuatu Nah Bapak Yang Dibiar Jangan Biarkan Iblis Masuk Dalam Kebanyakan Orang Mengatakan Dia Mengeraskan Hatinya Bahkan Memperdebat Buda Sekalipun Buda Bantuan Dia Berani Dengan Ide Ide Sedih Dan Gagasannya Sedih Tetapi Artinya Itu adalah Orang Itu Tanda Yang Yang Iblis Cari Karena Permat Tuhan Tidak hidup Di dalam Hati Orang Tersebut Itu Tanda Tanus Itu Tentang Dicari oleh Iblis Nah Bagi setiap Kita Sedihkanlah Hidupmu Hiasi Dengan Perbentuan Sedihkanlah Melaku Melaku Kebenaran Perbentuan Bapak Kerohan Yang Kita Semakin Bertunggu Bahkan Semakin Kita Melihat Keberadaan Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Bersatu Dalam Tuhan